Kota Pontianak, Kalimantan Barat menjadi satu di antara daerah yang menerima surat teguran dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia terkait belum dibayarkannya insentif para tenaga kesehatan. Menanggapi surat teguran tersebut, Wali Kota Edi Rusti Kemptono menjelaskan insentif nakes untuk semester pertama tahun 2021 telah dibayarkan. Sementara sisanya sedang dalam proses dan diserahkan secara bertahap. Edi mengatakan keterlambatan terjadi karena menunggu data yang valid dari Puskesmas tentang surat pertanggung jawaban. Selain itu, perubahan petunjuk teknis Kementerian Kesehatan juga ikut mempengaruhi. Secara keseluruhan, insentif telah dibayarkan sebesar 50 persen lebih atau sekitar 6,9 miliar rupiah. Sedangkan total anggaran yang disiapkan untuk nakes yang menangani COVID-19 mencapai lebih dari 13 miliar rupiah. Insentif nakes sudah kita anggarkan berdasarkan surat, ada petunjuk teknis secara pembayarannya. Nah ini verifikatornya ada dengan saya ini, Bu Dr. Gittina. Bahwa keterlambatan pertama data dari Puskesmas yang memberikan data SPJ ke dinas. Kan gitu prosesnya. Karena kita harus hati-hati juga kalau salah nanti misalnya dia tidak ke lapangan kita bayar. Kan salah. Namun hingga selasa 31 Agustus, pemerintah kota Pontianak mengaku belum menerima surat teguran mendagri tersebut. Jika sudah tiba, pihaknya mengaku siap menjawab surat yang disampaikan secara tertulis. Dian Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.